Oke Prof, di luar isu Laut Cina Selatan nih Prof, kalau dalam konteks internal ASEAN, apakah kemenangan Marcos Junior ini akan berdampak pada stabilitas kawasan ASEAN nih Prof? Sebab Marcos Junior ini kan didukung partai berkuasa di Filipina, yaitu Partai Demokrasi Filipina Laban yang digawangi Presiden Duterte. Nah seperti apa pandangan Prof melihatnya? Ya, kalau dari sisi ASEAN, tentu kita tidak bisa banyak intervensi terhadap apa yang terjadi di dalam suatu negara. Karena kita di ASEAN, berdasarkan piagam ASEAN, itu pasal 2 ada prinsip non-intervensi. Jadi kita tidak akan melakukan intervensi. Siapapun yang menjadi pemimpinan dari suatu negara di ASEAN, maka kita harus hormati, dan tentu kita berharap bisa berhubungan dengan baik dengan pemimpin tersebut. Dan ini yang kita harapkan nantinya Presiden Ferdinand Marcos Junior ini akan melakukan hubungan yang positif bagi kemajuan bagi ASEAN. Saya berharap nanti mungkin Presiden baru akan berkunjung ke sejumlah negara ASEAN, termasuk Indonesia, untuk memaparkan visi-visi beliau, lalu bagaimana beliau bisa berkontribusi untuk kemajuan ASEAN, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi saya rasa ASEAN kita tidak akan terlalu jauh dan dalam intervensi, yang memastikan bahwa siapapun yang jadi Presiden di Filipina akan mendukung ASEAN atau apa. Nah kita harus lihat ke depannya seperti apa. Tapi kita juga perlu ingatkan bahwa Presiden Ferdinand Marcos adalah salah seorang tokoh di samping tokoh-tokoh ASEAN lainnya yang mencetuskan keberadaan dari ASEAN. Dan oleh karena itu, sebagai penerus dari ayahnya, kita berharap bahwa Ferdinand Marcos Junior, dia akan meneruskan cita-cita dari ASEAN. Medcom.id A part of Media Group Network Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!